Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Gaman Lama TV senang sekali malam hari ini kita kembali hadir dalam acara dialog spesial bersama tamu-tamu yang cukup spesial dan pada malam hari ini kita akan berbincang seputar tema merawat kebindekaan Indonesia untuk inisi malam hari ini kami kedatangan tiga orang narasumber yang pertama saya perkenalkan dulu ada gubernur lembaga pertahanan nasional lemhanas bapak lenan jenderal teknik purna wirawan agus widodo kita sampai dulu selamat malam kemudian tamu yang berikutnya adalah sultan bapak haji hussein syah assalamualaikum pak sultan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya dan tamu yang ketiga kita adalah bapak sekretaris daerah provinsi maluku utara pamu abdin rajab sarjana hukum selamat malam assalamualaikum waalaikumsalam selamat malam warahmatullahi wabarakatuh ya baik pemirsa gamalama tv perlu kita semua ketahui sekedar flashback saja kebelakang bahwa saat ini banyak sekali muncul isu-isu tentang yang kelihatannya agak menggaguk kebindekaan Indonesia padahal Indonesia sendiri dirikan dengan berbagai keragaman dan perbedaan-perbedaan dan dengan perbedaan itu menyatukan bangsa Indonesia dan pada malam hari ini kita akan membahas itu selama satu jam karena itu tetap bersama kami di Gamalama TV baik kita pertama ke Pak Gubernur Lemhanas Pak Agus dulu ya Pak Agus ini baru tadi sore baru tiba di alternatif ya oke baik mudah-mudahan perjalanannya lancar dan mudah-mudahan aktivitas ini untuk besok juga lancar Pak ya baik Pak Agus gambaran secara umum tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini Pak kira-kira bagaimana menurut pandangan Lemhanas sendiri Pak ya kalau kita melihat secara linier memang dinamika itu meningkat tetapi dinamika meningkat itu tidak juga harus berarti bahwa kita harus khawatir dan bahwa kemungkinan ada kemerosotan dalam pengukuran nilai-nilai mudlah tetapi kalau nilai relatif waktu ini berjalan terus dan setiap zaman itu punya tantangan yang berbeda yang penting disini adalah kita tidak bisa berharap sebuah keadaan yang selalu sempurna yang kita inginkan itu sudah otomatis terjadi dengan sendirinya yang penting adalah bagaimana kita mengantisipasi dan merespons dinamika seperti itu agar keadaan yang kita inginkan yang kita harapkan itu bisa terwujud jadi setiap respons yang kita berikan itu harus kontekstual dengan tantangan yang memang antara satu zaman dengan zaman yang lain itu berbeda kalau dibandingkan mulai awal kemerdekaan Pak sampai saat ini apa yang Bapak lihat ya kita tidak tahu saya mungkin ya saya lahir setelah kemerdekaan kita tidak tahu juga apa yang dihadapi oleh para founding fathers pada waktu itu saya yakin juga tidak karena kita memahaminya itu dari buku sejarah seolah-olah bahwa itu semua semua itu terjadi dengan sendirinya dan tanpa ada tantangan padahal pada waktu itu tantangan juga saya rasa besar dari kumpulan manusia yang belum mempunyai sebuah negara yang tadinya merupakan bekas jajahan kolonial Belanda itu harus menyatukan diri di bawah kepemimpinan untuk bisa mulai mengelola dalam hubungan sebuah negara pasti tantangannya besar terus kemudian yang kedua juga saya dengan latar belakang militer bagaimana kita menyatukan dari laskar-laskar perjuangan dengan sisa-sisa katakanlah anggota yang berasal dari latar belakang keprajuritan olah keprajuritan yang berbeda itu harus menyusun sebuah tentara nasional jadi tantangan itu berbeda terus kemudian juga sangat dihargai juga bagaimana para pendiri bangsa itu tidak menerima begitu saja bahwa kita memasuki alam sebuah negara yang berdeka tetapi mereka berpikir bagaimana negara yang berdekain yang kita terima hasil perjuangan kita kita isi dengan tujuan-tujuan yang akan menyatukan semua suku bangsa yang ada di Indonesia jadi saya saya yakin bahwa tantangan para dokti itu juga besar juga tetapi generasi itu sudah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik tugas sejarahnya dengan baik maka sekarang giliran bagi generasi yang hidup pada era sekarang dan juga pada era-era yang akan datang juga harus siap untuk menghadapi tantangan kalau dikatakan bahwa apakah ini merosot juga saya optimistis bahwa bentuknya mungkin berbeda tetapi kalau kita memang siap untuk menghadapi bentuk tantangan yang bagaimanapun sesuai dengan perkembangan lingkungan yang memang semakin dinamis dan dinamika itu juga berbeda masa kini dengan masa lalu kan maka saya yakin bahwa nilai-nilai kebangsaan itu akan terus bisa kita pelihara dan kita jaga baik sebelum kita akan melihat nanti dari sisi sejarah dan budaya dan bagaimana peran masyarakat ada terutama pihak kesultanan kita ingin tahu dulu pendapat atau apa yang dilihat oleh pihak pemerintah Provinsi Maluku Utara saya ke Pak Sekda dulu nih Pak Sekda nah kondisi Maluku Utara kita ini masyarakatnya multikultural sebenarnya ya banyak sekali dari berbagai lapisan nah bagaimana kehidupan sosial masyarakat ini pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri melihat kehidupan sosial masyarakat Maluku Utara ini seperti apa Pak ya oke makasih eh Maluku Utara ini adalah terdiri dari beberapa etnis suku dan agama namun eh masyarakat Maluku Utara tetap terbikai dalam satu wadah yang kita kenal dengan ini juga adalah berkat empat kesultanan yang kemarin kita kenal sejak zaman kerajaannya zaman kerajaan itu ada empat kesultanan yang kita kenal itu tetap menjaga kesatuan dan persatuan sehingga sampai sekarang ini walaupun Maluku Utara ini terdiri dari beberapa etnis agama dan kepercayaan namun mereka sampai sekarang ini masih tetap eh dalam keadaan Alhamdulillah dalam menghadapi pelukada ini juga pun masih tetap dalam keadaan yang aman-aman dan tetap mudah-mudahan ini juga lancar ada yang terpenting dari dijaga oleh pemerintah daerah ya yaitu nilai-nilai kebangsaan nah kalau bagaimana Pak Seigdal melihat nilai-nilai kebangsaan di masyarakat Maluku Utara sendiri dalam kehidupan sosialnya Pak pemerintah tetap mendukung pemerintah tetap mendukung nilai-nilai kebangsaan dikenalkan oleh masyarakat Maluku Utara disini pun kita sudah melihat bahwa Lego Gang sudah diluncurkan beberapa kali ini sudah berjalan lancar Alhamdulillah kemarin juga telah diloncing diloncing ini adalah kerjasama antara pemerintah dengan apa namanya kesultanan yang ada di Maluku Utara ini sehingga kemarin itu Maluku Utara ini ada tiga ada tiga kebudayaan yang mau akan sudah diluncurkan kemarin insya Allah mungkin ke depan itu dapat berkembang lagi yang pertama adalah kora-kora dan yang kedua insya Allah mungkin ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sultan tidak boleh karena di salah satu apa namanya event itu juga masuk di apa namanya di apa event-event nasional yang akan diluncurkan oleh ini berkat kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat masyarakat setempat baik sekarang saya ke Pak Sultan ini kelihatannya ada hal yang ditunggu-tunggu baik pengirsa Gambalamat TV kita masih akan melanjutkan perbincangan ini kita simpan dulu penjelasan dari Pak Sultan terutama bagaimana kesultanan memaknai kehidupan sosial masyarakat terutama di Maluku Utara jangan kemana-mana kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Special Gamalamat TV dan malam hari ini kita masih berbincang seputar topik merawat kebindikaan Indonesia dan saya masih bersama tiga narasumber kita yang malam hari ini sudah hadir bersama kami dan salah satunya adalah Pak Gubernur Islam Hanas yang jauh-jauh datang dari Jakarta dan baik sekarang saya ke Pak Sultan Tidori dulu kita tahu bahwa budaya dan sejarah ini punya peran yang cukup besar terhadap lahirnya suatu bangsa terutama bangsa Indonesia dan kesultanan merupakan salah satu aspek yang turut berperan nah yang kita ingin tahu dari Pak Sultan Tidori sendiri bagaimana biaya kesultanan memaknai kehidupan yang multikultural di Maluku Utara ini silahkan Pak Sultan ya Alhamdulillah sampai pada malam hari ini Pak General Agus Merah Putih masih tetap berkibar di Maluku Keraha satu bukti dan satu tanda bahwa orang di Maluku Keraha sangat cinta terhadap Indonesia sangat menghargai kebenikaan dan kebenikaan itu bukan baru terlahir saat 45 sampai saat ini tapi jauh sebelum itu jauh sebelum tahun 1945 sudah ratusan tahun orang tua-tua kami menjaga dan merawat kebenikaan itu kemudian diwariskan kepada kami salah satu contoh bahwa di Maluku Keraha ini para Sultan menjaga kebenikaan itu dengan mendatangkan bukan hanya orang ternate bukan hanya orang-orang yang berada di wilayah-wilayah Indonesia di sini di ternate di tidore ada kompleks pecinaan dimana hidup orang-orang komunitas China kemudian ada juga kompleks Arab kampung Arab ada juga kampung Palembang ada kampung Makassar dan seterusnya dan itu hidupnya berdekatan dan berdampingan dan kemudian Sultan memberikan tanah kepada mereka untuk mereka garap dan hidup bersama-sama dengan orang di Maluku Keraha jauh sebelum itu ada di bangsa Indonesia jadi sebenarnya kontribusi dan sumbangsi terbesar Maluku Keraha terhadap bangsa Indonesia itu tidak perlu lagi diragukan bahkan saya pernah berdialog dengan beberapa para petinggi petinggi-petinggi dari TNI maupun Polri teman-temannya Pak Agus kalau ada slogan yang mengatakan NKRI itu harga mati maka sesungguhnya orang Maluku Keraha sudah mati berulang-ulang untuk NKRI saya kira itu luar biasa pendapat dari Pak Sultan ini sekaligus mencerahkan untuk kita semua mudah-mudahan kebinekaan yang tetap terawat terutama di Uni Maluku Utara dan kita semua terlibat untuk mempertahankan ini semua saya ke Pak Gubernur lagi nah Pak Gubernur faktor apa yang bisa menjadikan nilai-nilai kebangsaan itu kadang berkurang turun nilainya faktor-faktornya apa saja nih kalau Lemhanas sendiri punya data-data tentang itu Pak tentang naik turunnya tingkat nilai-nilai kebangsaan itu ya pertama adalah tentu dari perkembangan bingungan strategis itu akan memberikan tantangan-tantangan godaan-godaannya gangguan dan hambatan-hambatannya terpulang kepada kita bagaimana kita siap untuk menghadapi itu semuanya yang kedua tentunya adalah dari fiat diri kita sendiri apakah memang kita siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda-beda dan berubah-ubah terutama pada era sekarang dimana dimana dinamika itu sangat tinggi bukan hanya di Indonesia tetapi dalam pengaruh lingkungan strategis internasional dan sebetulnya yang mengalami tantangan-tantangan seperti ini misalnya kemajuan era teknologi yang bisa membentuk pupini publik sedemikian mudah itu tidak hanya dialami oleh Indonesia saja terutama dengan kudarnya batas-batas nasional bukan dalam pengertian batas nasional wilayah geografis tetapi batas nasional dalam pengertian bahwa tidak akan ada ikut campur dari luar kebangsaan kita luar masyarakat kita luar pemerintahan kita sekarang itu intervensi dan juga masuknya gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran dari luar begitu mudah ini memberikan tantangan tersendiri itu memerlukan kesiapan dari kita secara teknis dan secara juga mental spiritual dan kembali banyak ditentukan oleh sejauh mana sebetulnya sejarah telah membentuk kepercayaan diri di dalam masyarakat kita sendiri seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sultan bahwa di Maluku Utara ini hal itu sudah tertanam sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat sehingga memang sudah membentuk sebuah kepercayaan diri yang kuat tentang perlunya memelihara sikap yang yang toleran terhadap adanya kebinekaan di dalam masyarakat itu sendiri dua hal itu yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana adu kuat antara kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghadapi godaan-godaan tantangan yang akan selalu mencoba masyarakat kita apakah kita memang tahan atau tidak dan saya mendengar memang masyarakat Maluku Utara banyak memiliki modal-modal dasar yang kuat untuk mempunyai yang dikatakan sebagai ketahanan nasional kalau di lembaga ketahanan nasional Republik Indonesia itu ketahanan nasional itu adalah bahwa semua reaksi yang diberikan terhadap tantangan-tantangan yang datang dari luar itu berasal dari dalam diri kita sendiri dengan memperhitungkan semua potensi dan aspek yang ada di dalam diri kita sepertinya kalau dari Pak Gubernur kita ke Pak Sultan lagi karena berkaitan dengan nilai-nilai tadi Pak Sultan kalau nilai-nilai kebangsaan itu biasanya dia bersumber dari banyak faktor dari kesultanan sendiri melihat sumber-sumber apa saja ini Pak untuk mengangkat nilai-nilai ini berkaitan dengan fluktuatifnya nilai kadang naik kadang turun ini bersama karena disampaikan oleh Pak Gubernur tadi jadi selama ini kalau dalam pengamatan saya saya melihat ada persoalan yang menjadikan jalan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara produk-produk baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi sosial dan seterusnya termasuk dengan masalah yang kita perbincangkan pada malam hari ini rata-rata persoalan-persoalan itu ingin diatasi dan sumber untuk mengatasi persoalan-persoalan itu biasanya selalu datang produknya datang dari Jakarta datang dari Jakarta untuk menyelesaikan persoalan itu padahal bangsa ini sebelum ada bangsa ini ada kerajaan-kerajaan ada kesultanan-kesultanan yang mereka juga punya pengalaman di dalam mengelola kerajaan dan pemerintahan bahkan negara pada saat itu nah pengalaman-pengalaman itu tentu ada baik-buruk ada place minusnya nah kenapa yang yang place-nya ini ini tidak didengar itu jadi sebaiknya kalau saya persoalan-persoalan menyangkut dengan kebenekaan merajut kembali hal-hal yang tercecer ini ini juga diserahkan kepada daerah karena sesuai dengan nafas dan ruh orang yang ada di situ jadi produk yang ada di Jakarta misalnya kadang-kadang dibawa ke sini tidak terlalu sesuai karena tidak sama dengan karakter dan nafas serta ruh dari orang-orang di Meluku Utara atau ada di tempat lain jadi sebaiknya peraturan itu dia bersifat global kehususan dan kehasannya itu nanti diberikan implementasinya itu diberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah nah pemerintah daerah juga harus agak sedikit kreatif untuk melihat ini maaf Pak Sekda kadang-kadang pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota pemerintah provinsi memposisikan diri sebagai wakil pemerintah pusat di daerah nah seolah-olah dia membawa pusat di daerah tidak-tidak seperti itu dia harus ada kreativitas untuk mengelaborasi apa yang datang dari pusat dan apa yang ada di daerah sehingga ada kreativitas dengan demikian pusat dan daerah itu ber ini dan bisa melahirkan hal-hal yang membantu merajut kembali apa yang terjadi nah kita punya pengalaman panjang di negeri ini Pak General Kesultanan Tidore pernah membuat satu prestasi yang menurut saya menurut saya sangat luar biasa yang mungkin belum terekspos secara nasional tapi kemarin ada cicit dari dua pastor besar dua misionaris besar yaitu Otto dan Gessler yang datang dari Jerman mereka itu datang untuk menyiarkan pekabaran Injil mau di Maluku Kiaraha dan pada saat itu Sultan Al-Mansur mengatakan kalau disini sudah ada agama Kristen dan juga ada agama Islam yang Tuhan bawa adalah Kristen yang satu lagi yang bukan Katolik yang Tuhan bawa adalah Kristen bagaimana kalau saya menempatkan Tuhan di satu tempat dimana orang belum terlalu mengenal agama dan Otto dan Gessler itu diantar oleh 37 pasukan terbaik Kesultanan Tidore dan menuju ke Tanah Papua kapal karang di Pulau Mansinam yang kemarin waktu priorisasi PSB di priorisasi kedua beliau membuat membuat patung Selamat Datang Injil di Pulau Mansinam nah ini menunjukkan bagaimana Sultan pada saat itu menunjukkan satu kemampuan dan kekuatan spiritual sehingga bisa menempatkan siapa saja yang ingin datang ke sini dalam agama apapun juga dan sekarang Kristen berkembang di Papua adalah kontribusi terbesar dari Kesultanan Tidore pada era Sultan Ahmad Al-Mansur nah ini adalah bentuk-bentuk hal-hal positif di masa lalu yang terlupakan di saat ini setidaknya kalau produk untuk merawat merawat kebenekaan ini sebaiknya untuk di satu tempat tertentu Jakarta misalnya DPR RI dengan segala macam perangkatnya ya bisa di saat reses reses datanglah di masing-masing daerah di masing-masing provinsi dan menyerap aspirasi kemudian apa-apa yang pernah ditinggalkan oleh para leluhur itu jadi tidak semata-mata dengan hukum positif saja untuk mengatasi berbagai permasalahan kita juga pernah mengalami satu konflik horizontal yang ada di Maluku Kiarahan kalau di mana-mana itu berlarut-larut di Maluku Utara itu tidak cukup 40 hari koprik horizontal itu bisa selesaikan dan itu instrumen-instrumen yang membantu menyelesaikan itu adalah kesultanan dan pada saat itu saya sebagai seorang kapitalau saya turun dan melakukan rekonsiliasi itu walaupun pada akhirnya kesultanan tidak disebutkan di dalam rekonsiliasi itu itu tidak penting bagi saya yang paling penting bagaimana masyarakat bisa hidup berhukum damai aman sebagaimana yang kita harapkan bersama sepertinya kita harus punya satu sesi khusus bicara soal itu bagaimana peran kesultanan di dalam kebunikaan Indonesia yang terlahir sejak ratusan tahun lalu baik kita akan berbincang lagi dengan Pak Sekda Maluku Utara karena ini berkaitan erat dengan bagaimana peran pemerintah daerah di dalam pengembangan nilai-nilai dan melihat dinamik yang terjadi di masyarakat kita akan bahas pada sesi berikutnya jangan kemana-mana tetap bersama kami di Gamalama TV Pemirsa Gamalama TV turun naiknya nilai-nilai kebangsaan yang ada di masyarakat kita tidak terlepas dari peran penting pemerintah dan di Maluku Utara ada pemerintah Provinsi Maluku Utara yang tentunya punya andil besar dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan itu sekarang saya ke Pak Sekda Maluku Utara yang dari tadi juga sudah hadir bersama kita kali ini di sesi berikutnya Pak Sekda kalau kita lihat nilai-nilai kebangsaan yang fluktuatif ini menjadi tantangan dan dinamika tersendiri nah bagaimana pemerintah Provinsi Maluku Utara melihat hal ini dan kiat-kiat apa yang sudah dilakukan oke makasih memang kita sendiri merasakan bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ada pergeseran-pergeseran nilai olehnya pemerintah Provinsi Maluku Utara harus berperan aktif dan berkoordinasi kerjasama dengan pemerintah kota dan kota untuk tetap mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai nilai-nilai yang ada di melokokirah ini salah satu contoh yang saya disampaikan oleh Pak Sultan tadi bahwa muatan lokal itu perlu juga harus diperhatikan nah disini juga kurikulum pendidikan yang selama ini yang bersifatnya nasibah perlu juga diberikan kepada daerah untuk membuat apa namanya nilai-nilai yang selama ini telah kita kenal dan selama ini telah kita mempertahankan itu dimasukkan dalam kurikulum secara lokal sehingga dengan adanya pergeseran tadi tidak selamanya membawa memang kita dapat merasakan itu ada pergeseran tapi apabila kita tetap mempertahankan nilai-nilai tadi kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan pemerintah pusat memang selama ini selalu dikatakan dan memang ituatuan yang mengatakan demikian bahwa pemerintah provinsi adalah keterlokilan pemerintah pusat ke daerah namun pemerintah provinsi tetap tidak meninggalkan tradisi buddha dan buatan lokal yang ada di daerah masing-masing disini dikembangkan nah inilah salah satu kekayaan daerah yang perlu kita harus tetap mempertahankan dalam rangka mempersatukan NKRI negara kesertaan Republik Indonesia baik kita sudah dengar tadi ada kiat-kiat yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dan sudah menjadi rencana besar pemerintah provinsi Maluku Utara saya ke Pak Gubernur lagi nih Pak Pak Gubernur kalau kita lihat sekarang tadi Bapak jelaskan ada fluktuatif nilai-nilai yang kadang naik kadang turun ada pendapat tentang distoleransi distoleransi kemudian ada politik kepentingan ada tingkat kesejahteraan yang belum merata ada pendapatan bahwa ini menjadi salah satu yang berpengaruh di dalam menurunnya nilai-nilai kebangsaan bagaimana pihak lemhanas melihat hal ini Pak ya terima kasih karena tadi faktor-faktor yang disebut oleh Konari ada tiga ya berarti bukan salah satu salah tiga benar sekali memang benar sekali mungkin juga karena saya datang dari Jakarta saya membawa perspektif perspektif di Jakarta tentunya juga perspektif di daerah itu sangat mungkin bisa berbeda dengan perspektif di Jakarta kalau yang di Jakarta itu kita rasakan suasana yang rame dan mungkin agak memanas itu tidak berarti bahwa di daerah pun juga seperti itu itu ya dan terutama juga tadi disampaikan oleh Bapak Sultan tadi bahwa saya juga mendengar sebetulnya kearifan lokal di wilayah Maluku Utara ini itu sangat kuat dan itu yang menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga toleransi karena memang sudah merupakan amanat tradisi kultural dari sejak dulu dan peranan dari kesultanan juga besar di dalam menjaga kesatuan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia karena seperti kita dengar tadi pengaruhnya itu sampai ke Papua jadi tidak hanya memikirkan wilayah administratif ataupun wilayah politik yang ada di bawah kewenangannya tetapi sudah memikirkan sampai ke Papua nah justru inilah memang yang merupakan harapan dan tujuan dari salah satu doktrin operasional dari empat konsensus dasar kebangsaan yaitu wawasan Nusantara bagaimana bahwa apa yang dipikirkan diucapkan oleh seorang pejabat dengan kewenangan politik di suatu tempat di suatu daerah itu tidak hanya terbatas untuk daerahnya saja tetapi juga memikirkan implikasinya bagi seluruh Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia itu salah satu modal yang memang sudah ada di dalam masyarakat di dalam masyarakat Maluku Utara itu sendiri dan kita juga jangan terlalu kaku bahwa ancaman itu mungkin hanya datang dari perbedaan tetapi juga mungkin sekarang ancaman itu kalau tidak kita waspadai bisa datang dari wilayah atau arah yang memang tidak kita duga kalau kita terlalu nyaman untuk mengatakan bahwa perbedaan sudah bisa diatasi oleh masyarakat daerah tempat misalnya karena terutama adalah kebijakan-kebijakan yang bisa berpengaruh besar terhadap ekonomi terhadap perut seseorang biasanya itu akan sangat bisa dirasakan ketimpangan misalnya nah ini menjadi kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi dan membuat kebijakan-kebijakan agar jangan sampai terjadi ketimpangan ekonomi antara satu golongan dengan golongan yang lainnya terutama untuk mempersempit dan menyadakan ketimpangan yang terjadi tersebut jadi itu adalah satu aspek untuk tidak hanya kita melihat kepada aspek-aspek ancaman tradisional yang kita lihat yang diakibatkan oleh perbedaan tentang perbedaan dan tentang visi dan peran dari kesultanan terutama di wilayah Maluku Utara itu sudah cukup besar dengan tadi disampaikan dengan pengaruhnya sampai ke Tanah Papua dan juga dengan dengan tradisi-tradisi yang kuat tentang bagaimana masyarakat itu dijaga perdamaiannya antara satu dengan yang lainnya dan kita lihat juga bahwa komposisi dalam masyarakat Maluku Utara itu juga binika dan ini sangat bisa ditunjukkan untuk itu memang saya menyampaikan kepada Pak Sultan bahwa karena sekarang eranya itu era otonomi daerah hal-hal yang sudah bisa diatasi oleh daerah itu memang tidak perlu ditangani oleh pemerintah pusat oleh karena itu tunjukkan dengan modal-modal besar yang dimiliki oleh masyarakat Maluku Utara tunjukkan bahwa tidak perlu ada penanganan-penanganan langsung terutama dengan perspektif dari Jakarta yang ingin untuk diterapkan di daerah dan juga untuk menunjukkan bahwa suatu saat mungkin ada aspek-aspek tertentu yang sudah ada di Maluku Utara dengan tercetak dengan kuat itu bisa menjadi model untuk Indonesia secara keseluruhan itu bisa jadi model untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia ini yang perlu dipelihara Pak generasi muda saat ini itu menjadi salah satu motor yang dikatakan bisa menjadi awal tonggak karena kita sudah kehilangan beberapa generasi misalnya karena nilai-nilai kebangsaan yang turun kita mulai lagi dari generasi muda kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sebaik idealnya menumbuhkan karakter bangsa di kalangan generasi muda Pak untuk cinta tanah air dan sebagainya ya ini suatu tantangan tersendiri juga karena saya berteori bahwa di Indonesia itu mengalami beberapa transisi sekaligus transisi politik terutama transisi kultural transisi kultural dan transisi antar generasi kalau kita lihat dan sekarang sudah banyak menjadi topik-topik pembicaraan bahwa cara berpikir cara bersikap antara generasi saya dengan generasi muda milenial yang lebih dikenal itu sudah berbeda untuk itu memang perlu ada titik temu dua arah kita berusaha untuk memahami bagaimana cara berpikir dari generasi muda dengan segala tantangannya sebetulnya bagaimana mereka berpikir dan bertindak berbeda dari kita itu bukan salah mereka tetapi karena memang pengalaman kehidupan yang dialami pada era mereka sedemikian rupa sehingga membentuk mereka bersikap seperti itu arus informasi yang begitu deras pilihan-pilihan informasi yang begitu luas itu tidak dialami oleh generasi saya jadi kita juga perlu untuk untuk mencoba juga tentang nilai-nilai definisi nilai patriotisme nasionalisme mungkin di masa generasi saya itu lebih bersifat fisik yaitu kita bikin pager kekuatan luar jangan ikut campur dalam masalah-masalah internal kita tapi sekarang itu tidak bisa sehingga sekarang tantangannya di dalam era globalisasi yang pada hakikatnya merupakan era kompetisi antara bangsa-bangsa di dunia bagi kita yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan generasi muda untuk berani bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan memenangkan kompetisi itu dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini agak berbeda jadi mungkin nilai patriotisme nasionalisme itu dipancarkan lebih keluar untuk bersaing dimana pada waktu di masa lalu itu lebih dipancarkan ke dalam ya baik Pak Birsa Kamalama TV apa yang dijelaskan oleh baik oleh Pak Segeda Maluku Utara Pak Sultan tadi yang menyangkut dengan cara pandang pusat dan daerah yang mungkin agak berbeda kemudian pendapat dari Pak Gubernur Lemhanas ini bisa membuka wawasan kita kita masih akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini tentang topik merawat kebinekaan Indonesia karena itu tetap bersama kami di Kamalama TV Pemirsa Kamalama TV tahun 2018 ini kita Maluku Utara khususnya dan beberapa provinsi di Indonesia juga memasuki tahun yang cukup krusial karena kita menghadapi satu pesta demokrasi yaitu pemilihan Gubernur dan malam hari ini saya ingin bertanya ke Pak Sultan Tidore karena ini biasanya setiap kali pilkada ada kerawanan yang mengganggu kebinekaan kita nah bagaimana pihak Kesultanan melihat hal ini Pak Sultan silahkan yang jelas kalau institusi Kesultanan Tidore memahami demokrasi ini adalah hak setiap orang untuk mengejawantahkan keinginan-keinginannya dan oleh karena itu institusi ini tidak pernah mengeluarkan statement untuk mendukung salah satu kandidat tertentu kita memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk orang memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing itu adalah bentuk demokrasi yang kita inginkan bersama kemudian berkaitan dengan untuk merawat kembali kebinekaan ini sebagaimana yang tadi ditanyakan di awal dialog ini saya melihat bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan kembali yaitu bangsa ini mengalami sebuah krisis kepercayaan kita kehilangan suri tauladan tidak sama dengan orang-orang tempoh dulu mereka sedikit berbicara dan memberikan teladan yang baik kita kehilangan itu sekarang ini sebanyak apapun sarjana dan bahkan dokter dan profesor-profesor yang dilahirkan dan kemudian memberikan konsep-konsep tertentu dengan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing tapi sepanjang suri tauladan potensi diri untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain dan orang lain bisa mempercayai dirinya itu yang hari ini kita kehilangan sepanjang itu tidak dikembalikan keteladanan itu tidak dikembalikan maka seberapa besar pun biaya yang akan kita keluarkan untuk merawat kebenekaan itu saya kira akan sia-sia hal yang paling mudah adalah mengembalikan keteladanan itu kejujuran itu nah kejujuran ini tentu harus dibaringi juga dengan berbagai regulasi yang bisa memberikan ini kepada orang-orang untuk menjadi suri tauladan menjadi contoh dan tauladan yang baik orang tua kemudian para penyelenggaraan negara juga harus memberikan contoh yang baik menjadi contoh tauladan yang baik dan itu juga harus dibaringi dengan ada regulasi misalnya misalnya kalau di Tidore ada peraturan Kiesekolano yang ini mungkin bisa didiskusikan di lembaga ketahanan nasional struktur daripada peraturan Kiesekolano atau undang-undang kerajaan Tidore itu dia tidak berbicara tentang bagaimana hukum-hukum itu diterapkan kepada rakyat itu kemudian yang paling penting sekali dibicarakan itu adalah undang-undang itu menerapkan bagaimana seorang penyelenggaraan negara dan tentu di dalamnya kepala penyelenggaraan negara adalah sultan sanksi yang paling pertama yang dikenakan itu kepada sultan bukan kepada rakyat jadi sultan diberikan kewenangan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tapi di samping itu juga sebelum dia mendapatkan apa yang menjadi haknya ketika dia menjalankan kewajiban struktur undang-undang itu berbicara tentang sanksi apa yang akan dia dapatkan ketika dia lalai di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu sehingga itu muncul rasa takut salah satu rukun di palsafah orang Maluku Kiara adalah Maesik Polofino malu dan takut malu dan takut itulah yang hilang di bangsa ini kehilangan itulah yang menyebabkan bangsa ini sedikit mengalami kemerosotan di beberapa hal tapi saya percaya kekayaan-kekayaan ini tidak akan hilang sepanjang kita mau untuk flashback mau kembali untuk mengambil mengadopsi barang lama ini yang kita lihat dan kita simpan atau sengaja kita simpan dia sehingga tidak terlihat oleh mata tapi kalau kita mau menggali kembali nilai-nilai ini insya Allah kekayaan ini sangat luar biasa terhadap di dalam bangsa ini apakah bangsa ini mau atau tidak dua hal itu saja suri taladan dan bagaimana menggali kekayaan itu kembali itulah yang akan menjadi modal besar bangsa ini bergerak dan bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini bahkan lebih dari itu saya cinta Indonesia saya dan orang Meluku Kiaraha sangat survive dan tetap sangat survive dan tetap setia dan tetap membela negara kesatuan Republik Indonesia Insya Allah di akhir hayat saya saya menutup mata menutup mata ketika itu saya masih melihat merah putih masih berkibar terima kasih baik terima kasih sangat inspiratif mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi untuk Pak Gubernur Lemhanas dibawa olah-olah ke Jakarta sekarang saya ke Pasegda saya ke Pasegda dulu jangan Pak saya ke Pasegda dulu Pasegda bagaimana peran pemerintah Provinsi Maluku Utara kita punya kenangan pahit juga punya kenangan manis seperti disampaikan oleh Pak Sultan tadi nah bagaimana pemerintah Provinsi Maluku Utara menjaga nilai-nilai ini Pak oke makasih memang kita punya pengalaman pahit kurang lebih beberapa tahun yang lalu itu terdapat konflik sosial namun karena atas berkat kerjasama pemerintah dengan aparat keamanan menegakkan hukum tetap ditegakkan disamping itu juga kerjasama antara pemerintah dengan para kesultanan di empat kesultanan ini sehingga beberapa konflik yang kemarin terjadi itu termasuk penyelesaiannya adalah yang paling tercepat untuk di Provinsi Maluku Utara ini juga berkat kerjasama yang jelas lagi-lagi kesultanan karena dari berbagai macam suku dan etnis ini adalah mereka itu adalah satu salah satu contoh yang saya berikan adalah di dalam satu keluarga itu ada terdapat Islam dan Kristian ini yang keunikan-keunikan yang terjadi disini di Maluku Utara perlu kita pupuk bersama memang kemarin itu termasuk imbas sebetulnya imbas dari Maluku Utara bukanlah merupakan bakter utama tapi adalah imbas imbas dari daerah lain ini juga termasuk peran utamanya dari Provokator perlu saya sampaikan di samping itu juga perlu saya sampaikan saya menghindau kepada seluruh masyarakat Meluku Utara yang sementara ini sedang menghadapi penelukara malah kita ciptakan penelukara yang damai sekarang ini suasana masyarakat telah berjalan sesuai dengan apa namanya kehidupan mereka masing-masing melawan melaksanakan ke laut petani ke darat untuk melaksanakan pertaniannya terapeternak juga demikian dengan suasana yang penuh damai dan keakaraban ini malah kita pupuk bersama malah kita jalan bersama walaupun kita berbeda pilihan tapi kita adalah tetap satu NKRI adalah harga mati baik terima kasih Pak Sekedra Malofi Utara tentunya kita berharap nanti Gubernur kita akan terpilih siapapun yang terpilih pasti yang terbaik nah sekarang Pak Gubernur Lemhanas Bapak jauh-jauh datang dari Jakarta begitu banyak yang sudah disampaikan tadi saya hanya berharap satu dari sekarang untuk saat ini yang pemirsa perlu tahu apa harapan Lemhanas terhadap peningkatan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat Maluku Utara Pak ya mencermati pandangan-pandangan yang tadi disampaikan oleh Bapak Sultan dan Bapak Sekwilda ada satu yang menarik disampaikan oleh Bapak Sultan Tidore tadi yaitu bahwa kesultanan itu tidak berfiak jadi tidak semuanya harus masuk politik bahwa nanti ada calon dan ada yang berkampanye untuk calon silakan itu urusan dari masing-masing kubu tetapi jangan sampai bahwa kita itu mau ditarik semuanya masyarakat untuk mengambil keberfiakan sehingga masyarakat akan terbelah kita ini adalah konsumen yang perlu untuk membeli dalam pengertian memilih barang dagangan dari masing-masing partai yang nanti akan berpuncak kepada masing-masing calon jadi kita tenang saja apa jualan mereka tapi jangan sampai kita dibakar emosi kita sehingga kita ikut fanatik untuk justru menjadi penjual tadi sangat menarik bahwa kesultanan telah memberikan contoh bagaimana untuk menjadi masyarakat yang tidak terlibat di dalam kampanye dan pemenangan karena memang merupakan bagian dari konsumen untuk membeli yaitu dengan menusuk pilihan pada saat nanti pergi ke TPS yang kedua adalah di samping fungsi-fungsi pemerintahan seperti penegakan hukum karena memang intinya itu adalah penegakan hukum apakah kita punya aturan untuk memberikan untuk mengatakan kepada masyarakat ini yang harus dilakukan ini yang tidak boleh dilakukan kalau masih kurang lengkapi peraturan itu kalau sudah cukup maka tantangan kita adalah bagaimana untuk menegakkan itu supaya kita semua patuh kepada aturan-aturan yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan kita dan yang terakhir untuk melandasi itu semuanya adalah pada tataran spiritual yaitu bahwa negara ini sebenarnya adalah negara konsensus bahwa kita ditakdirkan sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnik suku agama ras tetapi kita memikirkan bagaimana kita hidup bersama di dalam kondisi yang bineka seperti itu kita sampai kepada konsensus konsensus itu adalah konsensus dasar kebangsaan Pancasila tidak cukup tidak cukup satu jam untuk membahas masalah kebinekaan ini tetapi waktu juga menjadi hakim bagi kita karena itu kita sudah sampai di ujung acara kita pada malam hari ini dialog spesial dan malam TV untuk edisi hari Senin tanggal 19 Maret 2018 dengan topik merawat kebinekaan Indonesia terima kasih untuk para narasulir yang sudah hadir pada malam hari ini Pak Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas dari Jakarta dan juga Pak Sultan Tidore dan Pak Sekda Maluku Utara yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain dan untuk mengikir Saga Malam TV terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih sudah menonton acara ini kita akan berjumpa kembali dalam acara dialog spesial dengan topik dan tamu yang lainnya terima kasih untuk semuanya sampai berapa lagi selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sub indo by broth3rmax